Satres narkoba Polres Tabe Surabaya gagalkan peredaran 40 kg lebih sabu dan puluhan ribu pil ekstasi jaringan Sumatra dari dua kurir saat akan dikirim ke Surabaya. Untuk mengelabui petugas, penyelundupan dilakukan melalui jalur darat dengan memanfaatkan mobilisasi arus mudik dan berpindah dari satu hotel ke hotel lainnya. Inilah video amatir saat Satres narkoba Polres Tabe Surabaya meringkus IEM, kurir narkoba yang membawa puluhan kilogram sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Dalam rekaman tersebut terlihat tersangka membawa narkotika dengan mobil warna putih dan dimasukkan ke dalam tas warna biru. Narkotika dibungkus dengan lakban warna kuning. Dalam pengungkapan narkoba ini, saat narkoba Polres Tabe Surabaya menangkap dua kurir berindisial SD 36 tahun asal desa Sukabaru Lampung dan IEM 48 tahun asal jalan abdi Pekanbaru Riau saat berupaya menyelundupkan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dan puluhan ribu pil ekstasi dari wilayah Sumatra yang rencananya diedarkan ke Surabaya. Berawal dari informasi masyarakat, polisi awalnya menangkap SD pada 7 Maret di lobi sebuah apartemen di kota Tangkerang, Banten. Bersama tas berisi 24 bungkus plastik kemasan Tai Cina yang berisi sabu seberat 23 kilogram lebih serta 20.098 butir pil ekstasi. Selanjutnya, polisi juga menangkap YEM di Jalan Raya Legend Sutoyo Sidoarjo pada 5 April 2024 dan menyita 16 bungkus sabu dengan berat 15 kilogram lebih serta 1 kilogram lebih sabu dan 5.921 butir pil ekstasi dari penggeledahan di sebuah rumah di daerah Mecalengka. Menurut Kapol Restabe Surabaya, Kombespol Pasparoice, kedua pelaku saling terhubung dan merupakan jaringan Sumatera-Jawa. Dalam beraksi, tersangka kerap berpindah hotel serta memanfaatkan mementum arus mudik lebaran agar tak mudah terlacak oleh petugas. Di mana tersangka berpindah sebagai kulir dan mendapatkan komisi kurang lebih 5.25 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah per kilo. Soprasnya adalah 40,8 kilogram narkotika jenis sabu dan pil ekstasi sejumlah 26.019 butir. Dari kedua tersangka, polisi menyita 40,8 kilogram narkotika jenis sabu dan 26.019 butir pil ekstasi yang akan diselundupkan ke Surabaya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Jurnalis NTV Irwanda Ika Disa melaporkan.